Intro Good morning, namo budaya Apa kabar kalian hari ini? Teacher berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik Hari ini kita akan belajar sub tema 4 Gemar menggambar pembelajaran 1 dan 2 Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui cara membaca yang tepat 2. Peserta didik dapat membaca kosa kata bergambar bersuku kata 3. Peserta didik dapat membuat kartu kata menggunakan bahan alam 3. Peserta didik mengetahui jenis-jenis buku bacaan Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar pada video ini Pada gambar, Lani dan teman-temannya sangat senang membaca Membaca adalah jendela dunia Membaca membuat kita tahu banyak hal Apakah kamu suka membaca? Bagaimana kamu belajar membaca? Dimana saja kamu bisa membaca? Apa yang biasa kamu baca? Apa yang biasa kamu baca? Nah anak-anak, mengapa membaca itu disebut sebagai jendela dunia? Karena dengan membaca kita dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan Dengan membaca, kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui sebelumnya Maka dari itu, anak-anak semuanya harus rajin membaca Agar kalian dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi Sekarang kalian buka buku tema halaman 149 Lihat perhatikan gambarnya Aku suka membaca Siti dan Lani suka membaca Mereka membaca di perpustakaan Mereka juga meminjam buku di perpustakaan Membaca sangat berguna Membaca membuat Siti dan Lani pandai Siti dan Lani rajin berlatih membaca Ayo kita belajar membaca Nah anak-anak, perpustakaan adalah tempat kita untuk membaca Kita bisa meminjam buku di perpustakaan Biasanya di sekolah ada perpustakaan Kalau kalian sudah mulai sekolah nanti Kalian bisa membaca dan meminjam buku di perpustakaan Udin juga sedang membaca Coba kalian perhatikan Udin dan teman-teman belajar membaca Mereka duduk dengan posisi yang benar Mereka sudah meniapkan buku bacaan Perhatikan gambar Udin di samping Bagaimana sikap duduk Udin? Duduk Udin sudah benar ya anak-anak Udin duduk dengan tegak Kemudian mata dengan buku jaraknya tidak terlalu dekat Lalu Udin juga meletakkan buku di atas meja Praktikan cara duduk seperti Udin Lakukan selalu saat kalian membaca ya Selanjutnya Beni membaca kata-kata bergambar Mari kita bantu Beni membaca kata-kata bergambar di bawah ini Yang pertama Buku Selanjutnya Yang kedua yaitu Perhatikan gambar dan bacaannya Baju Kemudian Bunga Kaki Kuda Topi Jari Meja Nah anak-anak Semua kata bergambar ini terdiri dari dua suku kata Nanti Kalian ulangi lagi membacanya di rumah ya Kemudian Kemudian duduklah dengan posisi yang benar Baca kata-kata di bawah ini Pasangkan gambar dengan kata yang tepat Disini ada 10 gambar 5 gambar akan kita kerjakan bersama hari ini Dan 5 gambar berikutnya kalian kerjakan di rumah Sekarang Kita siapkan penggaris dan pensil Yang pertama Kaki Kedua Kuda Ketiga Buku Keempat Baju Dan kelima Bola Nah Sisanya Kalian kerjakan di rumah ya anak-anak Selanjutnya Bacalah dengan suara yang nyaring Mari kita baca bersama Membaca bersama keluarga Udin suka membaca Udin membaca buku cerita Ayah suka membaca Ayah membaca koran Ibu suka membaca Ibu membaca majalah Keberagaman bacaan kesukaan Di dalam keluarga Terdapat keberagaman lain Yaitu Kegemaran bacaan kesukaan Selain keberagaman Hobi Dan keberagaman Fisik Juga terdapat Keberagaman bacaan kesukaan Contohnya Made suka membaca komik Kakak suka membaca novel Ayah suka membaca koran Dan ibu suka membaca majalah Meskipun bacaan kesukaan anggota Keluargamu berbeda-beda Kamu tetap harus menghormatinya Dengan menghormati keberagaman Bacaan kesukaan Kamu telah menjaga kerukunan keluargamu Nah anak-anak Siti akan membuat kartu kata Kartu kata dihias dengan daun kering Hasilnya menjadi lebih indah Kita harus mensyukuri keindahan Bahan alam dan bahan buatan Bahan alam adalah Bahan yang dapat diperoleh dari alam Untuk memenuhi kebutuhan manusia Sedangkan bahan buatan adalah Bahan yang dibuat oleh manusia atau pabrik Untuk memenuhi kebutuhan manusia Nah bahan buatan ini Biasanya kita peroleh dari toko-toko Yang menyediakan bahan buatan tersebut Contoh bahan alam dan buatan Bahan alam contohnya biji-bijian Rotan Kemudian ada tanah liat Daun kering Bebatuan Dan bulu ayam Sedangkan contoh bahan buatan adalah Ada kertas origami Kemudian plastisin Dan Kertas koran Sekarang kita akan belajar Membuat kartu kata Yuk kita membuat kartu kata Alat dan bahan yang dibutuhkan Satu karton dengan ukuran 15 cm x 10 cm Dua gunting Tiga spidol Empat lem Lima hiasan Bisa menggunakan daun-daun kering Enam gambar-gambar Cara membuatnya Satu ukurlah karton sesuai dengan ukuran yang ditentukan Dua gunting karton yang telah kalian ukur Tiga Tulislah kata pada karton Empat Tempelkan gambar di samping kata Lima Hiaslah pinggir kartu dengan daun kering Kalian bisa melihat caranya lagi di buku tema 2 Halaman 155-156 Selamat mencoba ya anak-anak Untuk lebih jelasnya Kalian bisa melihat cara membuatnya pada video berikut ini Kalian bisa melihat cara membuatnya pada video berikut ini Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Kalau ada pertanyaan Kalian boleh menanyakan pada teacher Semoga apa yang teacher sampaikan dan jelaskan Kalian dapat memahaminya dengan baik Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran teacher hari ini Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.